Datang bulan lagi saya menggunakan Nates lagi, yang pertama saya dalam kurun waktu 15 hari menjadi 10 hari menggunakan Nates, kemudian datang bulan lagi atau menstruasi lagi saya sudah menjadi 7 hari. Dan saya terus menggunakan Nates, alhamdulillah sekarang menstruasi menjadi 4 sampai 5 hari. Dan itu juga bantuan Nates. Terima kasih Nates, salam hebat luar biasa. Ya, saya bisa putarkan lagi yang lain, ada lagi. Nah ini yang ada kasus lain, kita lihat. Jadi dulu ketika saya SMA, siklus menstruasi saya itu tidak beraturan. Saya memeranikan diri untuk berisaga dokter kandungan. Waktu itu dokter kandungan saya, mempunyai saya Adekista. Tahun 2020, saya memutuskan untuk menggunakan Nates. Alhamdulillah, tanpa saya sadari, siklus menstruasi saya itu bagus, lancar. Itu saya putuskan untuk menggunakan Nates hingga saat ini. Terima kasih Nates, terima kasih Kiki Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering mengalami keputian, sering lembab juga pas waktu keluar-keluar. Jadi gak nyaman banget guys, dan berbau juga. Baunya gak sedap. Nah, tapi setelah pakai pembalut Nates panty liner ini, alhamdulillah keputianku udah sembuh guys. Jadi pas waktu keluar-keluar juga udah gak lembab lagi. Nah, itu salah satu testimoni juga. Mungkin kita dengarkan yang lain lagi, kasus lain. Sudah bertahun-tahun saya ada keluhan ambeyen dan sudah keluar penjolan di area luar dubur. Disuruh tempel di bagian yang sakit. Satu, dua hari saya tempel masih biasa-biasa saja. Dan hari keempat, lima, enam itu keluar darah agak banyak. Kemudian hari ke-7, darah mulai mampet, tapi tetap saya pakai terus panty liner sampai darah bener-bener bersih. Dan rasanya sudah ringan, enteng, dan sudah plong. Sudah satu setengah tahun, ambeyen saya sudah tidak pernah kambuh lagi. Sebelum memakai pembalut Nates, saya mengalami pendarahan terus-menerus selama 4 tahun. Alhamdulillah, perjalanan 3 tahun ini, saya tidak mengalami pendarahan lagi dan flag lagi. Buat para perempuan, wajib banget nih dicatat. Manfaat Nates pembalut juga banyak banget. Seperti mencegah dan mengatasi keputihan, meringankan gejala. Ya, itu adalah testimoni mengenai Nates ya, teman-teman semua. Kita kembali slide. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya juga ya. Tadi sudah ditanya belinya di mana gitu ya. Berapa, nah pasti ada yang bertanya dong berapa harganya. Nah, mahal nggak, beda nggak jauh dengan yang di pasaran. Tentunya kita berusaha supaya tidak jauh ya, dengan pasaran. Tetapi dengan kualitas yang jauh sekali berbeda dengan yang ada di pasaran. Ya, teman-teman tentunya pasti bertanya ya, berapa sih harganya. Oke, kita akan jelaskan saja secara singkat. Pertama, harga Nates secara satuan. Satuan per pack begitu. Satu pack panty liner, 15 cm, tadi Bu Aci sudah sampaikan 15 cm, isinya satu pack itu 20 pieces, 20 lembar. Harga per packnya 31.500 rupiah. Dan ini untuk panty liner. Kalau untuk day, yang untuk dipakai hari-hari maupun yang lagi sedikit menstruasinya, itu panjangnya 24,5 cm, sekitar 25 cm kurang lebih, itu satu pack isinya 10 piece. Dan harganya 38.000 rupiah per packnya. Kemasannya warna biru. Kemudian Nates yang 29 cm, ini satu pack isi 10, harganya 45.000 rupiah per packnya. Warnanya ungu. Kemudian warna kemasannya, maksudnya. Kemudian Nates XL, warna kemasannya hijau, itu panjangnya 33 cm, satu packnya isinya 6 piece, harga 31.500 per packnya. Biasanya yang panjang ini bisa untuk yang lagi heightnya banyak, maupun yang agak gemuk badannya, maupun yang aktar nifas. Yang nifas gitu. Jadi ini bisa dipakai untuk berbagai kondisi. Nah ini adalah harga satuannya. Oke. Nah ini ada paket-paketnya, teman-teman ya. Nah untuk paket proteksi, ini kita ada paket hemat ya. Paket hemat ini, ini campur nih. Paket proteksi wanita, ada 4 set Nates, itu dari 4 day, 4 night, 4 panty liner. Artinya 12 pieces ya. Harganya harusnya 458, jadi 405 ribu. Ini adalah harga paket hemat, harga spesial. Kalau misalnya nggak mau campur, saya hanya mau beli panty linernya saja, bisa nggak? Bisa. Harganya 405 ribu sama, tapi isinya panty liner saja 15 pack. Atau day saja 12 pack. Kalau night saja 10 pack. Lalu extra long saja 15 pack. Kalau mau campur, juga silakan. Masing-masing 4 ya. Tiga macam 4, atau mau perjenis saja juga boleh 405 harganya net. Baik. Nah ini ada paket ya, yang langsung bisa untuk Anda free sebagai member KK Indonesia, dan juga langsung masuk kepada jaringannya Apotik PHS. Kemudian punya aplikasi Android, dan juga ada web e-commerce. Jadi ini sudah langsung satu paket dengan lengkap dengan media digitalnya, dengan platform digitalnya, Anda bisa langsung selain memakai sendiri, bisa untuk memasarkan. Ini adalah 16 set netes dapatnya. Jadi 16 panty liner, 16 day, 16 night. Boleh pilih mau night ungu atau mau night XL. Pokoknya masing-masing dikasih 16 dengan harga Rp 2.150.000, sudah termasuk dengan website e-commerce untuk Anda bisa pasarkan secara online, dengan brand Apotik PHS. Kemudian juga ada aplikasi Android KK Indonesia, dan juga otomatis member KK se-Indonesia. Jadi Anda boleh bukan hanya dapat diskon untuk nates, tapi dapat diskon untuk semua produk KK yang ada. Tadi saya sudah sampaikan kan, 80 lebih produk yang ada. Tersedia dari skincare, kesehatan yang dikonsumsi, dan yang banyak sekali, yang berkualitas dan unik. Oke, jadi Rp 2.150.000 sudah termasuk dengan paket bisnisnya. Nah, kalau mau yang gratis, Anda mau gratis nih, saya mau supaya bisa, bagaimana supaya saya bisa pakai gratis? Bisa ambil paket bisnis yang Rp 2150, lalu Anda bisa nanti misalnya memasarkan lagi ke teman-teman, kalau mereka mengambil yang paket Rp 2150, satu paket itu Rp 250, Anda dapat-dapat hasilnya. Kita dengan prinsip 3P ini, kita sudah pakai, kita percaya, kita bisa promosi. Jadi ngambil paket yang Rp 2.150.000, lalu Anda bisa ajak lagi teman-teman mengambil paket yang sama, Rp 2.150.000, maka Anda akan terima komisi Rp 250.000 untuk satu paket, tapi kalau dua paket, itu bisa mendapatkan tambahan lagi Rp 500.000. Kalau ada dua yang bergabung, ataupun dua yang membeli paket bisnis ini, maka Anda totalnya kalau per dua paket itu mendapatkan Rp 1.000.000. Karena kan dua dikali Rp 250, Rp 500 ditambah Rp 500, jadi Rp 1.000.000. Hanya ajak empat orang saja pakai paket bis ini, maka Anda pakainya gratis. Kan dapetnya Rp 2.000.000 lagi dari komisinya, jadi sudah kembali modal Anda, Anda pakai gratis oleh seperti itu. Ini adalah tambahan untuk Anda memang yang mau mengembangkan bisnis nates ini, karena pemakai wanita di Indonesia banyak sekali, Rp 75.000.000 wanita Indonesia yang masih menstruasi aktif. Yang sudah menopos masih bisa pakai panty linernya. Jadi itu juga masih banyak sekali pasarnya. Oke, nah ini, tadi teman-teman ada yang mendapat info ya, tadi ini saya mau tambahkan sedikit untuk yang nates panty liner, sebentar saya mau keluarkan untuk datanya. Jadi kalau tambahan buat teman-teman semua, untuk yang panty liner itu bisa selain dipakai di daerah wanita, itu bisa dipakai juga untuk di mana? Setelah itu bisa tadi Bu Aceh sudah sampaikan, bisa untuk apa yang wasir tadi kan ya, ada yang tadi wasir itu tadi, sudah disampaikan untuk wasir, kemudian juga untuk apa lagi? Bisa dipakai di, karena kecil 15 cm bisa untuk masker, bisa untuk melapis masker di dalam bagian dalamnya, kemudian bisa dipakai di kaki teman-teman, bisa dipakai di telapak kaki, karena dia ada magnetnya untuk memperlancar peredaran-peredaran di kaki. Jadi dipakai di telapak kaki, dipakai kaos kaki dengan sepatu, nah itu akan melancarkan peredaran-peredaran di kaki. Jadi panty liner bisa dipakai di daerah wanita untuk mengatasi masalah pada wanita, bisa dipakai di masker, bisa dipakai di kaki, telapak kaki, dan juga untuk ambayan, tadi sudah ada testimoninya. Oke, itu yang saya mau sampaikan, dan semoga bermanfaat buat teman-teman, saya akan kembali Pak Jarod untuk kita masuk sesi Q&A. Silahkan Pak Jarod, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Joss dan Ibu Aci. Mohon maaf teman-teman, tadi saya lupa nggak colokin laptop saya, dan tau-tau mati. Jadi begitu nyambung lagi, chat pertanyaannya, hilang semuanya. Jadi ini yang ada yang pertanyaan yang baru, saya jawab, saya baca aja kan Pak Joss ya. Sebentar, saya juga, saya add di spotlight Ibu Aci juga, jadi tinggal pertanyaannya, yang jawab siapa. pertanyaan yang pertama, yang ada setelah saya balik lagi. Tadi ada yang bertanya itu soal, kalau misalnya orang pakai softeknya itu, apa namanya, pembalutnya kok. Pembalut kain. Pembalut kain, harus dicuci, pakai lagi, cuci pakai lagi, gimana itu dokter? Bu Aci boleh, Bu Aci. Bu Aci deh. Pakai pembalutnya pakai kain, ini cuci lagi, pakai lagi, cuci lagi, pakai lagi, biar ngirit. Kotor ya. Ya, silahkan Pak. Kalau pakai pembalut kain kan, diusahakan itu benar-benar bersih, bersih banget ya. Karena kan, yang namanya darah itu kan, kalau misalkan dia sudah keluar dari tubuh, dia bisa menjadi media untuk, bahan-bahan, mikrobiologi, mikroba yang berbahaya, seperti itu. Jadi, apa namanya, sebenarnya sih kita, selain ngambil simpelnya, pakai pembalut yang sekali bekas pakai, juga kan kita sebenarnya menghindari, munculnya lagi, atau menghindari penyakit kan, karena misalnya, kurang bersihnya, kita mencuci, apa namanya, mencuci pembalut yang berasal dari kain itu. Jadi, kalau misalkan memang benar-benar pengen pakai pembalut yang kain, itu pasti kan yang benar-benar yang, cuci bersih banget gitu. Terus kemudian yang benar-benar hilang, maaf, hilang darahnya gitu kan, ya hilang, kalau darah itu kan bisa dari, warna, bau, kemudian kan apa namanya, kelihatan gitu ya, ini bersih atau enggak gitu. Terus kemudian, itu juga, harus sering-sering ganti kan, karena kan, dia kan, cepat, cepat bocor ya gitu, cepat harus gantinya. Kalau enggak, kalau dia basah, di permukaan otomatis, akan semakin berkembang juga, namanya, yang namanya, bakteri atau mikroba, atau jenis lain yang berbahaya. Kayak misalkan parasit dan sebagainya, kalau terlalu lama, darahnya itu basah, menempel ke organ intim kita, seperti itu. Ada pertanyaan, kalau sudah menopos, pakai pen liner, buat apa ya? Sebenarnya gini, kalau untuk menopos kan gini, kalau menopos, bukan berarti kan, masalah selesai ya, seperti itu kan. Sebenarnya kita kan, menjaga organ intim kewanitaan itu kan, tidak hanya sekedar, pada saat mulai, bayi, misalkan dengan, ibu yang menjaga higienitas anaknya, seperti itu, terus kemudian, anak remaja, dewasa, pada saat kita sudah menopos, juga kita berusaha untuk menjaga, kebersihan organ intim kita juga gitu, karena seperti tadi, Karena masih keluar landirnya, kadang cairannya ya Bu ya? Oh seperti itu, atau bahkan pada beberapa kasus kan tadi, ada yang bisa mengarah ke arah, gangguan penyakit yang berbahaya tadi kan, kayak misalkan maaf-maaf, kayak tadi kan, kista ovarium bisa ada di atas 60 tahun, seperti itu, atau bahkan tadi, yang untuk cancer sendiri, bisa ada di atas setelah menopos kan, untuk yang misalkan cancer cervix, seperti itu, gitu. Kebutuhan juga ya Bu ya? Jadi mencegah lah ya, gitu. Bu, Pak, Pak Jarot yang 60 tahun, 70 tahun, banyak yang kena kanker loh, Pak KKV bukan kanker cervix ya, kanker ovarium. Kanker cervix sebenarnya bisa, bisa di atas itu. Betul. Bisa di atas 50 tahun, bisa setelah, beberapa tahun setelah menopos itu bisa, masih bisa. Ini ada orang yang bongkar-bongkar lemarinya, nemu ada satu bungkus nates, tapi udah expired 2020, masih belum dipakai nggak ya? Sebenarnya kan Bu, expired itu kan menjadi penanda bahwa produk itu, memang masa gunanya ya, masa gunanya, yang sudah dicantumkan, gitu kan. Jadi, sebaiknya memang tidak digunakan Bu, karena udah ada jelas tanggalnya, seperti itu. Sama juga obat, vitamin, kita kan pengen menjaga, pengen menjaga banget nih, semua, semua kita ada expired-lagi kan, ada gitu, makanan, gitu kan, terus kemudian bahan-bahan, seperti itu. Jadi diusahakan yang tidak dipakai, kalau udah expired, gitu. Tadi kan pakai, oh iya, untuk orang yang misalnya, lagi menstruasi, gantinya 4 jam sekali. Kalau nates apa juga 4 jam, eh kalau penliner apa juga 6 jam sekali? Eh 4 jam sekali? Kalau nates ini dia, kalau yang tadi itu kan yang lembab banget tuh, yang kalau misalkan kita ganti, kalau kita gantinya lebih dari 4 jam, kan otomatis becek banget ya Bu ya. Becek banget tuh, bisa bayangin tadi kan bedanya tuh jauh banget gitu. Nantes itu bisa sampai sekitar 6 jam, dia masih bisa kering. Bahkan masih tetap kering aja gitu. Baik yang apa, untuk pembalut, ataupun yang penliner, sama ya bisa, lebih lama ya. Begitu ada cairan, darah turun, diserap, oleh lembar penyerap, kering, oleh lembar penyerap, kering. Nah hanya, ya bagusnya 6 jam lah, bisa ganti lah 6 jam, seperti itu. Yang nates 6 jam, kalau yang penliner, atau yang night, atau yang malam? Penliner biasanya kita, pada saat kita aktif beraktifitas itu, kita gantinya sehari 2 kali. Jadi misalkan pagi, kita bekerja misalnya, sekitar jam 6 atau jam 7, nanti kita siang nih, misalkan kalau kita muslim, misalnya pakai sholat zuhur, terus ganti, seperti itu. Atau misalkan kita, mau ke belakang siang hari, kita ganti lagi. Jadi sehari 2 kali. Sampai kepada malam hari, misalkan ingin bersih lagi, ingin mandi, atau ingin tidur, seperti itu. Sehari 2 kali. Untuk penebalan dinding rahim, pakai Nirwana SOD, Super Green Food. Ini persoal produk ya. Untuk penebalan dinding rahim, apakah bisa pakai Nirwana SOD, dan Super Green Food? Oh, berarti ini di luar konteks, nggak apa-apa saya jawab. Memang kita untuk yang, posisinya udah banyak, tadi ya, karat atau radikal bebas di dalam tubuh, kayak kasus cancer, penabalan, terus kemudian, kistoparium, dan sebagainya gitu ya. Untuk bagian luar, pasti kita akan menggunakan ates. Nanti saya akan sarankan tetap, untuk luarnya, menggunakan ates pembalut, dan panty liner. Untuk dalamnya, sangat disarankan, memang menambahkan, Nirwana SOD. Nah, Nirwana SOD-nya, untuk kemarin yang pernah kita bahas, atau gangguan sakit itu, minimal 3x1 saset. Bagaimana kalau misalkan, 3x2, 2x2, boleh silakan. Minimal 3x1. Nah, maksimalnya, kalau dalam kondisi penabalan seperti ini, bisa 3x3, alias 9, dalam satu hari ya, seperti itu. Itu diminum 1 jam sebelum makan, atau 2 jam setelah makan. Kemudian kan biasanya, penabalan itu kan suka yang, ada pendarahan, nyeri, dan sebagainya. Itu, sangat diharapkan, super green food-nya, dosisnya tinggi. Itu minimal, 2x10, sampai dengan 3x10. Itu diminum 2 jam setelah makan, seperti itu. Dan jangan lupa, pola makannya juga diatur, Bapak Ibu yang bertanya. Jadi, hindari makan-makanan yang, tadi daging merah yang dibakar-dibakar, atau disate-sate. Boleh lemak, nggak apa-apa, kok makan lemak, tapi lemak yang sehat. Kayak tadi, misalkan lemak yang sehat itu, minyak ikan, lemak ikan, terus kemudian apalagi, daging ayam tanpa kulit, atau daging ayam rendah lemak, atau daging yang rendah lemak, seperti itu. Ini ada minta pertanyaan diulang, tadi penliner kan dipakai untuk orang ambeyan, untuk laki-laki juga dipakai, untuk orang yang kakinya sakit, kalau sepatunya kelonggaran, dan kakinya sakit, buat ganjel kaki. Buat apa lagi ya? Ini ada minta yang diulang sekali lagi. Kita yang paling banyak itu buat ambeyan, kalau untuk laki-laki itu ambeyan, nggak laki-laki perempuan juga bisa untuk ambeyan, terus kemudian yang kedua, yang pakai helm, jadi, kan kadang helm itu suka ada yang bau kepala ya, orang helmnya ya, gitu ya Pak ya, maksudnya ketika pakai helm, kepala saya agak bau-bau gitu ya, itu bisa ditempel di helm, jadi mengurangi bau pada kepala, itu khasiat dari anionnya sebenarnya, kalau yang sunmori kan biasanya ada, sekarang kan ngetrend sunmori ya, Sunday morning ride gitu kan, itu kan biasanya jalan kemana-mana, itu silahkan aja pakai gitu ya, di dalam itu, terus kemudian tadi, apa namanya untuk yang kaki, ya alas kaki, alas kaki seperti itu, terus kemudian tadi apa, mes ya, masker, kemudian sebenarnya sih, kalau misalkan ini bisa juga ditempel di, apa namanya, di dahi buat anak yang agak-agak sumeng, kalau kita sumeng itu apa, agak demam gitu, seperti itu, ada testimoni yang bisa untuk menghilangkan bau ketiak, sebenarnya bau ketiak itu kerja dari min, sama kerja dari anion, jadi anion itu kan dia sebenarnya untuk, menyegarkan ya, menyegarkan sel, merevitalisasi, memperbaluri sel, seperti itu, orang ambilin temp, ditaruh di celana yang di bagian, maaf nih, yang di bagian ditaruh di, di dugulnya aja gitu ya berarti ya, iya, ditempel di celana dalemnya, tempel ke bagian yang sakitnya itu, gitu, langsung cepat kering gitu, jadi yang bisa, kalau boleh pakai itu Pak, bapak-bapak banyak yang pakai teman-teman, kalau orang headnya cuma dua hari, apa perlu pakai nates? Headnya cuma dua hari? Sehari juga pernah pakai ya? Oh pakai, tetap pakai lah, kan tadi kita sudah dibilang katanya, satu hari, eh satu, satu hidup wanita bisa menghabiskan 15 ribu pembalut ya, jadi kebayang kalau misalkan, ya oke lah, misalkan setiap bulan mensnya cuma dua hari, tiga hari, berapa hari, berarti satu hari misalkan tiga, empat pembalut misalnya, empat kali dua, delapan, delapan kali, kalau pembalutnya tidak berkualitas, delapan kali berapa tahun, udah, daripada kena kanker ya, kena kanker, kena ini, kena itu, kalau wanita memang harus dipunya stok di rumah ya Bu ya, iya, jadi jangan nunggu, jangan nunggu mentang-mentang, ah saya memang mensnya cuma dua hari, sehari gitu, nggak seperti itu logikanya, kalau ke depan mau nanya-nanya produk, kan dulu ada di Instagram, bisa di post ulang Pak, oh telegram, Instagram, telegram, telegram, jadi teman-teman yang mau nanya, ya ini produk apotek PHS ini, kalau jadi kalau belinya ya, Bapak Ibu nanti kalau yang di WA Group, wah itu WA Group Pola Hidup sih, sehat, holistik, kanker, diabetes, jaringan Pola Hidup Sehat, nanti kan ini ada rekamannya, sambil kasih link rekamannya, nanti tak post, sekaligus link-link apotek PHS, nah nanti misalnya gini, kan saya di Manado, kok nggak ada nih daftarnya Manado, Anda bisa klik yang paling atas, yang punya saya, apotek PHS, karena nanti walaupun klik yang apotek PHS, nanti bisa pilih pengiriman dari kota terdekat, ya, mau Manado, mau Makassar, mau Lampung, mau Jambi, karena gudangnya ada di, udah disediain barang, atau namanya gudangnya, KK Indonesia ini ada di 45 kota, jadi sebenarnya masuk link yang mana saja, Anda bisa pilih gudang terdekat, tapi memang, apotek PHS ini kan sudah punya jaringan, ya, jadi, paling nggak selain gudang itu kan nanti, kalau di klik di, apotek Surabaya misalnya, itu ada logonya WhatsApp, nah itu WhatsAppnya si pengurus apotek Surabaya, jadi bisa kontak ke sana juga, maksudnya kan satu kota, ya, jadi bisa, bahkan nanti bisa kontak juga, kantor di kota itu, jadi kalau, makanya saya mengembangkan, juga apoteknya teman-teman PHS masing-masing kota, yang menjadi reseller apotek PHS, dengan nama misalnya apotek PHS Surabaya, apotek PHS Malang, nah kalau teman-teman misalnya pas ngeliat ini ya, sekaligus, ya Pak, kok di Jambi nggak ada, Anda aja buka Jambi, Anda aja buka Menado, ya, bisa, tinggal hubungi saya, nanti saya atur dengan Pak Joss, diajari caranya, sehingga website-nya nanti, apotek PHS Lampung, apotek PHS Menado, kita buka aja setiap kota, toh dari pihak KK Indonesia-nya, mensupport dengan gudang yang ada di hampir semua kota besar Indonesia, gitu ya, nah itu bisa dibeli secara online, seperti teman-teman beli ke Tokopedia, ke Sopi, Bukalapak, cuma ini kliknya, kliknya itu link yang ada di WA Group, kemarin saya jelasin sampai rinci, klik link ini, muncul gambar ini, lihat di atas ada, lalu yang dicek-icek-klik malah gambarnya, gambarnya dicek-klik nggak bisa bergerak, jangan gambarnya, itu maksudnya linknya dicek-klik, akan muncul gambar seperti itu, di gambar itu, lihat bagian atas, ada tulisan reseller dicek-klik, cek-klik-cek-klik nggak bergerak, itu gambar, ya, jadi oke, nanti kita, apa namanya, untuk tanya-jawabnya, yang akan di asol, Ibu Aci ya Pak Jos ya, betul, Ibu Aci langsung, di telegram, jadi, ini mana Bu Aci, udah belum? udah nih, sudah ada nih, ini telegram ya Bu, Bapak, telegram, telegram, bukan Instagram, bukan, bukan, telegram, Bapak Ibu install telegram, lalu juga kita punya, link Nates ya, untuk telegramnya juga ya, kita ada beberapa link produk juga, ya, ada yang misalkan mau, seputar produk-produk lain, dari KK juga, gitu ya, yang produk kesehatan, KK ada dua ya, produk kesehatan dan kecantikan, nah untuk produk kesehatan, bisa ke link telegram itu, health consultant, KKI bot, ya, ini Bu ada yang bertanya lagi tuh, ya, apakah Nates boleh dipakai setiap hari? Boleh banget, saya makanya setiap hari, untuk membersihkan mesfi, harian, nggak menstruasi, berarti pakai panty liner, terus kemudian kalau menstruasi, berarti pakai pembali, untuk membersihkan mesfi, menggunakan produk yang mana, kan ada tuh ya kayak air sabun, ada, ada nggak cairan, yang untuk, dulu kita punya feminine hygiene ya, ya Pak ya, sekarang untuk yang bagian luar, kita gunakan Nates, kalau bagian dalam, kalau misalkan memiliki keputihan juga, misalnya ada masalah keputihan bertahun-tahun, terus kemudian kita pengen berusaha ngurangin, selain dari luar pakai Nates, panty liner, kalau untuk keputihan, ya, terus kemudian kalau bagian dalamnya, kan biasanya keputihan itu, sangat berhubungan dengan, beberapa pola hidup ya Pak ya, setahu saya, misalkan, suka banget makan yang sifatnya karbohidratnya tinggi, gulanya suka yang manis-manis, kopi manis, teh manis, dan sebagainya yang manis-manis, atau tepukung lahan gitu ya, bisa kita bantu kendalikan flora ya, flora itu flora di usus, dan juga di organ intimnya, dengan super green food sebenarnya, seperti itu, jadi biasanya sih kita suka sarankan juga, selain luar pakai Nates, konsumsi juga super green food minimal, 2x5 tablet, 1 jam sebelum makan, atau 2 jam setelah makan, seperti itu, atau kalau misalkan ternyata kebetulan ada gangguan sakit lain, diabetes misalnya, ya berarti kita bisa tambahkan ini warna SOD, seperti itu. Ya, saya lagi nyoba nih teman-teman, kemarin saya beli yang nirwana SOD, saya beli 3 pop, ya, nanti ya, paling enggak, saya akan sampaikan nanti hasilnya, tapi karena saya baru mulai mencoba. yang sudah saya minum hampir sebulan lebih, yaitu yang super green food, ya, sudah satu bulan lah, satu bulan ini saya minum, dan nanti 12 September, sepas ada camp, saya akan tes, ya, dengan banyak berbagai alat, ya, ada, ada, QRMA, ada tes antioksidan, karena 12 September, sampai 14 September, saya ada camp kesehatan, dan sudah fully booked, sudah ditutup, pendaftaran, kalau sekarang kita malah buka untuk yang November nanti, jadi memang tanggal 3 Oktober, kita sudah 10 hari di muka, sudah penuh, ya, jadi kalau mau camp, nanti di camp itu nanti akan banyak pengujian, di tes antioksidannya, di tes antioksidan dalam tubuh, ya, kalau usia biologis, termasuk juga usia pembunuh darah, sekarang ada tambahan tes lagi, usia dan kesehatan pembunuh darah, sehingga, walaupun rasanya kayak sehat-sehat aja, ya, rasa kan, nggak subyektif, tapi tes, ya, nah, saya sebelum memakai, saya tes, maka saya nggak berdebar-debar juga nih, satu setengah bulan setelah memakai, hasilnya gimana, ya, karena saya orangnya sehat, kalau ditanya rasanya gimana, aduh, gimana ya orangnya, kesehatan pakai, suplemen nggak terasa, tapi kalau alat kan terukur, ya, jadi, antioksidan, itu, ada skalanya, itu 10 ribu, 20 ribu, kalau di atas 30 ribu, keren banget, gitu ya, kemarin saya udah dites, ya, nanti, saya akan cerita nanti aja, ya, tapi, saya udah mulai pakai, ya, ini yang bertanya, kalau untuk nates, kartennya organik, bahan organik, ya tadi ya, memang justru itu ya, kayaknya plastik, makanya nggak bisa nyerap air banyak-banyak, ya, jadi bahannya, dari 9 merek yang tadi diuji, maka, tadi nggak disebut mereknya, coba inisialnya, ada 9 merek yang semuanya, ya, mohon maaf ya, bahannya, termasuk iklannya, ya itu sebenarnya karsinogen, atau racun, tapi nates yang menggunakan bahan asli kapas, kenapa penyerapannya, 2 kali lipat lebih, jadi dites tadi dengan 60 mili, yang lain 30 mili, udah ditekan pakai tisu, udah rembes ke atas, sedangkan nates 60 mili saja, masih kering, kalau kapas sintesis, sampai 100 mili lebih, Pak, sudah dicoba juga, Pak. Sebenarnya sih, kalau kita mau coba, itu bisa sampai 120 mili, Pak. 120 mili? Nggak ada yang sampai sebanyak itu. 30 mili saja, setiap hari kayaknya udah banyak banget. Itu pendarahan, kalau 120 mili itu ya. Blinding-blinding. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, sambil menunggu kalau ada penerbangan muncul lagi, patternnya tidak pakai pemutih bleaching, atau bahan kimia? Tidak. Justru-tidak yang diuji yang lain, tadi kan pakai pemutih semuanya, sembilan merek itu ada pemutihnya semuanya, yang tadi, kalau ikut dari awal. Kita pernah menguji di Sukovindo, jadi memang kita bebas bahan berbahaya. Kan ada beberapa tes bahan gitu ya, gitu kan, ada yang bahan berbahaya atau tidak, kita sudah pernah menguji, dan itu bebas bahan berbahaya. Dan ada sertifikat halal lagi. Ya, karena kita pengennya, pokoknya semua kita pengen berikan yang terbaik lah, buat wanita gitu, sampai ada sertifikat halal segala. Ya, tadi kalau ikut dari awal, tadi sudah ditunjukkan sertifikat-sertifikatnya, ada beberapa jenis sertifikat ya, kecuali tadi loginnya mungkin terlambat, atau nggak, memperhatikan nanti disimak rekamannya. Mohon maaf, saya lihat di kemasan tes yang di atas, bagian integrity-nya, kenapa tidak ditulis bahan-bahan yang dijelaskan tadi? Oh, kalau bahan-bahan ada di belakang. Di belakang ada keterangan semua, jadi di depan ini, di depan ini, apa namanya, produk gitu ya, dengan tujuh lapisan, terus kemudian di samping, ini saya ambil contohnya, yang extra long ya, di samping ini, berapa panjangnya masing-masing, jadi pantilannya berapa, terus sudah gitu, day, night, extra long berapa, terus kemudian, disininya ada tujuh lapisannya apa aja, gitu ya, terus kemudian, nah disini ada gambar layers-nya, terus kemudian, disini baru ada, komposisi ingredients asal dari mana, seperti itu, gitu semuanya, gitu. Untuk magnet, tadi sudah diuji coba sama Bu Aci ya, dengan menggunakan magnet detect, apa magnet detect? Tadi kita pakai alat, untuk mendetektor, kayak logam gitu, tapi jangan khawatir, kalau misalkan, ibu-ibu, atau remaja pembeli, ke bandara, tiba-tiba bunyi, enggak, enggak bunyi, tenang aja. Kita udah dari 2010, saya jalan-jalan kemana-mana, enggak masalah dengan itu. Ada masuk toko, yang ada logam detektor, nanti bunyi. Oh, enggak akan bunyi, ekstra gitu, tenang aja. Itu sama yang dipakai, untuk uang kan, uang kertas itu kan, yang Rp100.000, Rp100.000. Itu kan untuk menguji, tali air yang ada di mata uang, yang uang kertas Rp100.000, maupun yang Rp50.000. Ini kalau masih ada yang jual, bisa juga sebenarnya dicari sih. Ini kita juga pakai. Saya tadi pergi ngambil dulu sebentar. Terus, masing-masing juga, masing-masing produk ini, ada, expiry date-nya juga, jadi jangan sampai kelewatan nih, udah jelas banget expiry-nya, kayak misalkan ini expiry-nya, tanggal 22, 22 Maret, 22.03.2025, misalnya seperti itu. Gitu. Pokoknya Bapak Ibu, kalau yang sudah pakai nates ini, sudah nggak panggil pakai yang lain lagi, karena memang ini yang terbaik, dari yang sudah-sudah, kita terima, ya, masukkan-masukkan, mereka pakai. Kalau saya pribadi, sebenarnya punya testimoni diri sendiri juga sih, pakai nates. Nah, silakan. Oh, saya, saya testimoni ini ya. Silakan. Dulu termasuk yang pemakai pantyliner juga, pemakai pantyliner berbagai merek lah ya, saya coba yang dari yang biasa, sampai dengan yang katanya juga, kesehatan gitu kan, pantyliner kesehatan, tapi saya dari dulu itu, karena saya agak sedikit suka makan makanan manis, makanya, sering mengalami yang namanya, keputihan, seperti itu kan. Nah, tapi, pas datang nates, saya langsung coba, keputihan saya benar-benar, udah gak ada lagi dah pokoknya. Jadi enak banget. Nah. Kayak gitu. Saya juga mau testimoni nih, ya kan saya punya putri dua orang, ya jadi, anak saya perempuan, itu dua, dan setiap kali mereka mau menstruasi, itu biasanya nyeri perutnya, perutnya nyeri sampai kram gitu. Jadi akhirnya, biasanya pakai, nyari obat apa itu? Kinanti atau kiranti itu apa? Pokoknya obat-obat. Kayak jamu-jamu gitu lah ya. Nanti-anti nyeri gitu lah. Jadi akhirnya. Kayak jamu-jamu gitu. Betul. Kemudian setelah pakai nates, gak pernah ribut lagi tuh. Gak pernah, coba tahu udah menstruasi, udah beres aja gitu. Jadi tidak pernah mengeluh lagi gitu ya. Dan itu memang, saya lihat langsung dari anak-anak saya. Tadinya kan pakai yang merek-merek biasa itu, yang di pasaran. Jadi, begitu pakai nates, problemnya langsung bisa diatasi. Memang pada awalnya, itu keluar kepingan-kepingan begitu, tapi setelah itunya, mereka tuntas height-nya, dan tidak pernah nyeri lagi. Bahkan, endometriosisnya, yang tadinya diduga ada endometriosis, sudah bersih, begitu. Ya, itu kelebihan. Memang nates itu luar biasa, dia bukan hanya sekedar pembalut biasa, tapi teknologi tinggi. Lalu dibandingkan dengan pembalut yang lain yang di pasaran, ada kan pembalut herbal juga yang di pasaran, merknya A. Ada merk A itu yang di pasaran, A, V sekian gitu. Nah, itu bedanya apa? Karena itu yang merknya A itu hanya herbal saja. Kalau yang nates ini ada herbalnya, ada nano silver, ada neon, ada magnet, ada plus-plus-plus-plusnya gitu semua. Lengkap banget ya. Jadi, bedanya itu juga. Kemasan juga beda. Kalau kita buka tutupnya, pakai on-off gitu, kayak tisu basah. Kalau mereka hanya sistemnya sobek begitu, yang merk A itu juga. Harga juga nggak beda jauh. Itu sih yang sudah saya pernah alami, dan saya bisa share ke teman-teman yang, mungkin ada yang pernah pakai merk A juga itu, yang di pasaran. Ya, kita nggak sebut namanya ya, karena kan ini direkam. Jadi, kalau ada pertanyaannya, ya kita nggak jawab, saya nggak bacakan pertanyaannya, tapi nanti bisa ditulis di chat. Jadi, memang banyak merk, tadi bahkan dalam, coba nanti puter rekamannya ya, yang ditanyakan itu pun dalam sembilan, ada dalam sembilan merk yang diuji, dan mengandung kimia pembersih. Yang tadi kita demoin itu, satu dari sembilan itu sebenarnya. Yang pemandingnya itu. Ada yang bertanya, Pak, pembalut merk Anion, apakah ini sama? Beda, Bu. Beda dong. Itu merk lain, kalau ini beda lagi. Yang jelas ini juga upgrade. Kita juga kan ada banyak khasiatnya, lebih banyak khasiatnya, dan lebih banyak ingredientsnya juga. Kalau yang sana kan cuma Anion, Anion aja. Kalau di sini kan udah ada Anion, ada Fir, ada Nonosilver, ada Magnet, ada Herbal, jadi disempurnakan baratnya. Tapi bukan yang itu. Beda banget. Oke, silakan kalau masih ada lagi, apakah ada yang belum terjawab, kalau balangkali ada yang terlewat, sepertinya yang kebawah udah ya. Mungkin kita ulangin lagi, penekanan informasi mengenai harga tadi ya, harga satuan, cukup murah, bisa beli, jadi nanti di link-link apotek PHS, itu Bapak-Ibu bisa daftar sebagai konsumen, hanya mengisi nama, nomor HP dan nama saja. Untuk daftar sebagai konsumen, terus bisa membeli, membeli satuan juga bisa, satu bungkus pun ya bisa. Tapi kalau mau lebih murah kan ada paket-paket hemat. Nah, tapi kalau mau mendapat lebih murah lagi, ya itu pasti dapat diskon, maka mendaftarnya sebagai reseller. Sebagai reseller itu nanti otomatis kalau beli, harga agen jadinya, dapat diskon, bukan dapat diskon lagi, nanti ngajak orang lain lagi, kan pasti temannya juga pakai juga. Temannya diajak, nah ini dia. Oke, silakan Pak Jask, selamat diulang lagi sebentar. Harga per pack-nya, ini dia ya, harga satuannya ya. Satu bungkus, isinya 10, ada yang isinya tadi 6 pieces, ada yang 20 pieces. Ini daftar harganya, kalau mau beli satuan, ya tinggal di klik, apotek PHS, lalu hanya daftarnya sebagai konsumen, kayak kita kalau beli tiket.com itu loh ya, itu kan kita kan kayak buka, jadi buka akun, jadi nanti tinggal login, cuma nama, nomor HP, udah itu aja yang diisi, gampang banget. Kalau sebagai reseller, memang yang diisi datanya lebih banyak, karena sebagai reseller, nanti dapat komisi, setiap tanggal 10 dapat uang, maka nanti ngisinya, ngisi data bank segala, KTP, ya kalau emang niat, ya nanti hubungin saya, nanti kita berikan link pendaftarannya. Jadi ada paket, sebagai reseller, kalau mau malah cepat balik modal istilahnya, ngambil paket yang sekalian 2.150.000, nanti dapat nantesnya, dapat penlinernya, kan punya anak, punya mamah, ya pasti semuanya akan kepakai, dan sebenarnya bukan hanya nantes ya, nanti misalnya, saya mau 2.150.000 ini sekalian deh, dapat super green food-nya, ada, nanti bisa dipilih. Ini hanya sebagai contoh saja, kalau misalnya mau ngambil yang sekalian set, ya 2.150.000, dapat lengkap semuanya, yang untuk pagi, untuk siang, untuk malam, nantesnya, penlinernya, tapi misalnya, aduh kebanyakan saya, saya maunya 2 juta ini, dapat sekalian sak vitaminnya, sak ini ada, nanti tinggal dicek-klik aja, ada pilihan itu, ya dihubungin saya, saya akan berikan, dengan 2.150.000 ini, ada 16 paket pilihan, jadi misalnya yang, wah saya mau kombinasi aja, yang super green food, dengan nirwana, dengan ini, ada, ya, jadi ada paket-paket 16 macam pilihan, ini kan memang hari ini yang dibahas, mengenai Nates, nah, dengan paket 2.150.000 ini, ya, dapat barangnya, tapi juga sekaligus, dapat keagenan, jadi teman-teman, nanti misalnya tinggalnya di kota, di Denpasar, di Bali, apa, di Jambi, Lampung, Menado, nanti malah sekarang aja, buka apotek PHS Lampung, apotek PHS Menado, mudah, teman-teman sekampung, sekota, kenalan semuanya, dikasih linknya, supaya beli, dari linknya teman-teman, dan itu, istilahnya gak punya modal, karena gak perlu modal, yang dibeli itu, tidak perlu dijual lagi, yang dibeli itu, dipakai sendiri, ya, mau dijual lagi, boleh juga, tapi, maksudnya, beli ini dipakai sendiri, tapi dengan membeli itu, punya link, linknya tinggal dibagi-bagi aja, jadi nanti orang beli itu, teman-teman gak usah ngurusin, ngirimin barang, ngepakin barang, kayak orang buka usaha gitu kan, nyetok barang, lalu ada orang beli, aduh, nanti bungkusin, ngirimin, enggak, yang bungkus langsung dari PT KK Indonesia, yang bungkus, yang ngirim, duitnya pun juga, nanti mereka langsung ceklik-ceklik, ceklik kayak beli di Tokopedia gitu, beli, bayar, duitnya masuk rekening ke KK Indonesia, KK Indonesia yang kirim barangnya, tapi karena cekliknya, dari linknya, apotek punya teman-teman, teman-teman tinggal terima komisinya, jadi kerjaannya cuma bagi-bagi link aja, eh aku punya usaha baru gitu ya, ini ada usaha nih, apotek, PHS, Lampung misalnya, lalu orang-orang selampung dibagiin semuanya, kalau beli, beli dari aku ya gitu nih, pokoknya belinya klik di sini gitu, nanti teman-teman cuma bagiin link kerjaannya, jadi, jadi gak usah misalnya nanti, terima pembayaran, ngirim barang, nah itu mah ribet, itu mah buka toko, itu mah teman-teman buka toko onsite, ini buka toko online, jadi teman-teman nanti dengan membeli itu, punya website, seolah-olah punya teman sendiri, namanya misalnya gak mau apotek PHS Lampung, saya mau namanya, toko sehat Joko, karena ada namanya Joko, ya boleh aja gitu ya, cuma nanti kita jelasin kenapa, pakai nama apotek PHS tuh, biar sekalian nih ngomong PHS namanya lagi bagus gitu ya, nanti bakarakatnya kayak misalnya di Surabaya, kita ada komunitas PHS Surabaya, nah semua orang yang di B.A. Group PHS Surabaya, ada 200.000 orang, tak dorong aja udah, kalau yang di grup ini, belinya ke sini gitu, ada PHS Semarang, ada lagi Samarinda, Pak belum ada nih ya, Samarinda, yuk kita bikin, kayaknya kemarin udah ada 40-an orang deh, masuk ke daftar gitu ya, Solo juga ada 2 hari, udah 60-an orang masuk, jadi yang belum ada pun, kita bikin komunitasnya, nanti sudah ada komunitasnya, saya datang di kota itu, kita bikin seminar kesehatan, kalau kita namanya komunitas, ada juga yang misalnya punya pabrik VCO, ya buka stand, ya nggak apa-apa, jadi kita bisa kerjasama namanya komunitas. Oke, itu dari saya. Kalau ada tambahan dari Pak Joss, silakan. Masih re-mute? Masih suaranya hilang? Nggak pencet mungkin? Ya. Ya, teman-teman semua, terima kasih tadi Pak Jarod sudah jelaskan juga, mengenai sistem ya, mengenai sistem bisnisnya juga, dan memang produk ini, selain bisa dijual ke diri sendiri, untuk dipakai sendiri maupun sekeluarga, tapi juga kita bisa berbagi kepada teman-teman, karena di teman-teman, keluarga, di luaran sana begitu banyak yang membutuhkan, dan belum pada tahu, banyak yang belum tahu bahwa di luaran itu, begitulah faktanya yang tadi sudah Bapak Ibu lihat sendiri, dalam TV One, tadi sudah diriput ya, banyak yang bertanya, kenapa produk yang berbahaya masih dijual? Ya, nah, pertanyaan saya, rokok juga masih dijual, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, yang penting sekarang kita memilih lah, konsumen itu harus pandai memilih, bijak memilih, sudah tahu seperti ini, marilah kita jangan pakai lah, organ intim wanita yang begitu penting, dibungkus dengan yang daur ulang, ya, kasih bleaching lagi, lah itu, itu namanya pelecehan gitu loh Bapak Ibu, jangan sampai seperti itu, ayo mari kita hargai, organ wanita yang sangat penting itu, nanti kita jaga para wanita, ya, yang tercinta, keluarga kita sendiri, relasi-relasi kita, ayo kita bagikan, ya, berbagi kebaikan ini, untuk sama-sama kita menyehatkan para wanita Indonesia, dengan satu langkah kecil, yaitu mengganti saja pembalut dan panty linernya dulu, itu adalah langkah yang paling bijak, ya, untuk menjaga kesehatan organ intim wanita, dan bisa terhindar dari masalah-masalah, bukan hanya yang berat-berat kanker cervix, tapi seperti miom, kista, endometriosis, bahkan keputihan yang paling ringan pun, bisa dibantu oleh Nates, ya, dengan memilih yang terbaik untuk kita semua, itu saja, mungkin Pak Jarod, semoga bermanfaat, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jarod, terima kasih Bu Aci, ya, teman-teman, ini bulan yang pas ada videonya membuka, dan saya kenal, ya, Bu Anita, kalau nggak saya ingat, saya di Bekasi, dulu setahu saya kan ada propolis tuh, kenapa sih, kan punya banyak pelanggan juga, udah, tambah lagi Bu, jualannya Bu, bukan cuma propolis Bu, ini ada Nates, ada Spirulina, ada ini, ada itu, udah, tinggal bagi-bagi link kok Bu, nggak perlu modal, nggak perlu kulaan istilahnya, bahkan paketnya, sebenarnya ada yang lebih murah, ya, tapi kalau misalnya mau ngambil, dimulai dengan dari yang 2 juta tadi, kan produknya bisa macam-macam, misalnya begini, bahkan yang nggak dipakai sendiri, ya dijual lagi, nggak apa-apa juga, tapi habis itu, nggak perlu beli-beli lagi, nggak perlu beli tiap bulan, kayak tutup poin gitu, nggak, jadi, bisa nambah usaha, Apotek Bekasi belum ada, Bekasi, atau Apotek Cikarang, ya terkenal, namanya, sesuai dengan wilayahnya masing-masing aja, bahkan Kelapa Gading, kayaknya juga belum ada, Jakarta Utara, tapi sudah ada pakai nama Apotek Jakarta Utara, ya, oke, itu dari saya, sebagai contoh aja tadi saya sebut, Bu Anita, kalau misalnya mau, ikut ambil bagian, itu bisa, karena kan gini ya, saya juga, kan sekarang saya banyak, ya, kalau saya banyak sambilan, saya pengennya nanti, ya, belajar olah nafas, PHS itu, saya bisa teruskan dengan ngajar gratis, karena pas saya dapat, pemasukan dari sini, gitu ya, dan enggak, memang jujur saya, enggak cuma nates kan, nates yang nggak laku, namanya sepatu, sepatunya nggak laku, namanya DNA, DNA nggak laku, sepatunya laku, sepatunya nggak laku, spirulian yang laku, jadi ada aja, ketemu orang, pokoknya, lu mau apa, gue ada, akhirnya, apalagi dibantu lah, gimana sama teman-teman tim ya, tinggal bikin camp, bikin temu darat, udah, semua macam, tapi, kalau yang satu jenis, cuma satu aja, jadi saya satu jenis produk, tidak mengendorse, tentunya dua macam, tapi bikin sekali, bikin acara temu darat, seharian, udah, bisa lima, enam meja stun, nah, semuanya apa, yang dicari ada di situ semuanya, jadi kolaborasi ya, bahkan kalau yang bukan saya, saya nggak ikut ngendorse pun juga, dulu kan Bu Anita, pas disingat saya di Jakarta Timur, ya kita bikin temu darat, Pak, saya boleh buka stand, boleh, bayar, nggak usah, belum tentu laku, suruh bayar, tapi kalau laku, ya silahkan dinikmati, jadi memang yang kita kembangkan adalah konsep komunitas, jadi pola hidup sehat itu komunitas yang kita bangun, bahkan berawal dengan belajar olah nafas gratis, nah begitu ada temu darat, ya bayar-bayar buat konsumsinya aja, gitu ya, stand-stand yang dimiliki orang-orang yang datang yang mau buka, kita gratiskan semuanya untuk sama-sama selama itu produk kesehatan, dan memang produknya sehat, ada pertanyaan yang direct message, Pak Jara, daerahnya saya sudah ada apoteknya, berarti saya nggak bisa, bisa, misalnya nih, sudah ada nih apotek Samarinda, atau apotek Jakarta Timur, nanti Anda pakai nama jangan Jakarta Timur, pakai nama misalnya gini, apotek PHS Merdeka, apotek PHS, atau apotek PHS suplemen sehat, jadi namanya tidak harus ada kata wilayah, karena nanti dijualnya juga tidak ada wilayah sebenarnya, jadi kalau misalnya nama, karena wilayah itu, saya mau jelasin, itu sebenarnya sebagai strategi, strateginya apa, kalau orang misalnya apotek PHS solo misalnya, jadi orang solo kan, ini pemikirannya, saya mencoba berpikir sebagai seorang konsumen, ini apotek PHS solo, ini berarti di solo, memang betul di solo, yang punya orang di solo, dan kebetulan di gudangnya juga, di solo ada gudangnya, maka orang konsumen akan berpikir, bah kalau saya beli di sini, saya kirimnya murah, sebenarnya gimana, kalau misalnya, ini katalah yang bertanya ini di solo juga, ya Anda bikin aja apotek PHS suplemen sehat, nanti kan Anda broadcast ke teman-teman, tapi kalau Anda misalnya, nanti WA ke saya, saya orangnya solo, boleh juga misalnya apotek PHS Karanganyar, diambil subnya, Jakarta sudah ada, bisa kan dong bikin apotek PHS Bintaru, atau apotek PHS Menteng, atau misalnya gini, wah saya malah nggak mau pakai Menteng, terlalu kecil, gitu ya, bikin apotek PHS DKI, atau nggak pakai DKI, apotek PHS suplemen sehat, ya, lalu Anda broadcast ke teman, bahkan yang di Papua pun, atau yang di Menado nanti, klik dari link Anda, dia bisa pilih pengiriman dari gudang Menado, jadi itu sebenarnya hanya sebuah strategi marketing, untuk paling tidak, yang kota-kotanya belum ada, saya akan berikan hak, untuk menggunakan apotek PHS di depannya, kepada mereka yang pertama kali mendaftar, nanti di kota itu ada yang mendaftar, tentu nggak bisa dengan nama yang sama, karena webnya, nggak bisa nama yang sama, tapi orang dari kota yang sama, bisa berkreasi, menggunakan nama lain, tapi tetap mendorong, selama nama PHS masih bagus, dan nama itu bisa diganti, seumur hidup bisa diganti tiga kali, misalnya satu saat nanti, anggap-anggap ya, ambit-ambit jangan sampai, wah Pak Jarot ngajari olah nafas, kesehatan, tuh lagi sakit tuh, lalu followernya hilang semuanya, saya nggak jadi sakit, gimana kita, nah bubar deh tinggalin, saya nggak boleh sakit, saya sakit PHS bubar, anggap aja saatnya begitu, wah saya nggak mau pakai nama PHS lagi, Anda bisa rubah loh nama webnya nanti, diganti deh sekarang, saya mau ganti, pelanggan saya udah banyak kok, saya mau ganti aja, Apotek Anita, misalnya gitu, Pak Anita, ganti nama Apotek Anita, nama saya udah lebih terkenal, daripada Pak Jarot, boleh, bisa diganti nama, boleh, jadi gini, Anda mau nabeng saya, tak kasih hat nabeng saya, gitu loh ya, tapi bukan nama pribadi kan, nama PHS, nanti misalnya nama PHS udah nggak bagus nih, wah kacau tuh misalnya, mudah-mudahan jangan loh ya, selama saya hidup ya, saya nggak mau hidup ini kacau, selama itu bisa untuk nabeng, jadi nggak naik banknya boleh Apotek PHS Bekasi, ya nanti Bekasi udah ada, kan di Cikarang, atau kalau nggak, yaudah, jangan kota aja, Apotek PHS suplemen sehat, Apotek PHS kesehatan, apa mungkin, ya terserah, nama belakangnya bebas aja, ya itu bisa, jadi tidak ada batas, bahkan tidak ada batas wilayah, sebenarnya dalam hal menjualnya pun, tidak ada batas wilayah, kan ini online, jadi temen sudah daftar, nanti sudah punya link, tawarkan aja ke temennya yang di Menado, yang di Lembang, yang di Bandung, mereka semuanya, yang selama yang Anda kenal, mereka beli dari klik yang miliknya Anda, walaupun dia tinggal di Medan, Anda tinggal di Bekasi, orang Medan dari klik yang punya Anda, dia klik di situ, dia beli, dia pilih pengiriman dari Medan, bisa, panggung kirimnya murah juga, jadi sebenarnya, ini lintas wilayah, online itu lintas wilayah, penggunaan nama wilayah, sebenarnya hanya untuk menggrab, untuk mengambil, paling tidak market di kota itu, tapi nanti kalau teman-teman, walaupun linknya namanya Apotek Bekasi, linknya dikirim aja ke teman yang di Menado, eh aku punya usaha ini loh, kamu bisa, nanti pilih pengiriman dari Menado, jadi murah, ini kayak orang, jadi punya usaha, jadi itu seolah-olah, web milih Anda sendiri, nanti semua yang beli dari situ, komisinya masuk ke Anda, namanya web pun nama Anda, jadi kayak web replika, jadi seolah, kalau bisnis lain kan enggak ya, kan saya juga ikut beberapa bisnis keagenan, ya nama webnya, tetap namanya mereka, bukan nama saya, ini kan seolah-olah betul-betul, kalau nanti ada ganti namanya Apotek Anita Bekasi, gitu ya kan, lalu teman-teman reuni dikasih, ini aku punya Apotek, lalu dia buka, bener loh, nama webnya itu, ada fotonya Bu Anita, dia punya Apotek nih, pasang foto, pasang foto juga Anda, bisa sendiri pribadi, personal. Bisa upload berita sendiri, kayak punya Facebook sendiri, kayak punya Instagram sendiri, gitu kira-kira. Nah, tapi link-link pembayarannya udah ada, jadi kita dibuatin platform, jadi di platform kita ini, udah klik, bayar, lewat kredit card bisa, tapi cuma namanya seolah-olah milik kita, gitu ya, enggak semuanya bisnis memberikan hal seperti itu, mungkin kalau yang saya jumpai ini baru dua, kan saya DNA juga nama begitu ya, DNA saya kan, saya pakai nama WBW, lalu polahidupsehat.gna.com Nah, jadi orang, ini dari polahidupsehat, jadi ada dua, yang lain saya ikut beberapa, baru dua yang saya jumpai, kita mendapatkan web replika, sehingga webnya menjadi nama kita, seolah-olah kayak bisnis kita, gitu ya. Dapat tanyaan Pak, paket bis? Paket kredit card, bisa kan ya Pak ya? Bisa. Bisa Pak. Semua payment bisa Pak? Jadi nanti kayak teman-teman ke Tokopedia aja, pilih pengiriman, pilih CNA, pilih Lion Parcel, pilih Gojek, pilih Si Cepat, ada pilihan pengiriman, pengiriman dari kota terdekat, Bapak tinggal di Palembang, pilih kota Palembang, cara pembayaran, virtual account, pilih kredit card, pilih ATM, pilih transfer, udah, itu pilihannya, jadi walaupun web itu nama kita, tapi secanggih tetap yang memberikan, karena itu sebenarnya, istilahnya itu web replika sebenarnya. Jadi, tapi, si pemilik langsungnya, ya tinggal di belakangnya, ya KKD ID-nya nempel, gitu ya, tapi di depannya nama kita. Nah itu, nanti cara pembayarannya, jadi, misalnya payment gateway-nya, udah, udah built in, menjadi bisnis kita, seolah-olah kita create, create website, tapi udah, udah bisa. Jadi, udah jadi. Anda sebagai pembeli, Anda bisa pilih pembayaran, nanti Anda punya website, Anda kirim ke teman Anda, teman Anda pun bisa bayar dengan pilihannya. Jadi kita tuh enak banget jualannya nanti, tinggal bagi-bagi link aja. Iya, betul. Gak usah kirim pengirin, gak usah mikirin pengiriman, setok, gak usah punya pegawai. Perlu konsultasi, sudah ada tim konsultasinya, tim konsultan kesehatannya, nanti kalau sudah join, kita gabung di WA Group, yang di Asus sama saya dan Pak Joss. Dan ini ada berita juga, untuk nanti sampai pendaftaran selama bulan September, karena tanggal 4 Oktober, kita akan mulai kelas entrepreneur, jadi kita ada 6-8 sesi, yang daftar ini kita ada pelajaran, ada pelajaran bisnis. Paling nggak Pak Joss, ini sudah crowns tau saya, sedangkan saya, di apotek PAS, baru, tapi saya pernah membangun MLM, ifadasyat. Saya masuk Jakarta, tinggal di pinggir kuburan. Saya cuma bawa koper. Sekarang saya punya rumah, halamannya 1.600 meter, tanahnya aja 20 miliar. Saya punya 2 sekolah, happy holiday kid. Jadi kalau tak hitung-hitung, aset saya 80 miliar ada. Itu kan saya bangun dari nol. Saya punya pengalaman bangun bisnis. Dulu, kalau saya ngajar di undang-undang perusahaan, untuk salesnya Milu, salesnya BCA, pernah juga salesnya Honda. Satu sesi saya minta 25 juta. Untuk yang undang. Lalu mereka bagi ke peserta. Satu orang bayar 1 juta. Nah, Anda pelajaran bisnisnya gratis. Paling nggak, Pak Jos punya pengalaman, berkarir sampai di puncak. Saya di apotek PAS masih baru. Tapi saya di klik DNA, saya top nomor 1 loh. Saya di NanoCAN, paling nggak sudah menang 2 tiket cruise Asia. Di Bokoroko, ini saya kembali, ini besok pagi saya kembali, karena jualan sepatu Bokoroko kan. Saya bawa 7 tiket loh. Jadi saya menang 7 tiket kembali. 3 anak saya di Singapura, 2 saya pakai suami istri, yang lain tak pagi-pagi. Jadi paling tidak, saya punya pengalaman bisnis, maka nanti di pelajaran bisnis itu, bukan hanya ngajari apotek ya. Teman-teman, misalnya saya mau bisnis franchise, saya bukan kayak buka kentaki. Enggak, saya kentakinya. Saya create Happy Holy Kid, bagaimana meng-create sebuah bisnis yang unik, lalu saya franchise-kan. Jadi saya punya 66 cabang, itu 66 cabang franchise. Saya master-nya. Jadi kalau bicara bisnis, saya punya banyak pengalaman bisnis yang saya bisa ajarkan dalam kelas, yang begitu ngambil paket 2,1, 2,2 juta 150, kelas saya gratis. Jadi dengan belajar itu, nanti Anda misalnya, ah, nggak jadi ikut, ya nggak apa-apa. Tapi untuk ikut itu, Anda sebab bayarnya itu, nanti bukan bayar les-nya ya, bukan bayar kursusnya ya, Anda bayar 2,15 juta, Anda dapat produknya ini. Mau pilih narkes boleh, superfood boleh, jadi Anda dapat produknya dan bisnisnya. Nanti mau nanya ilmu yang lain, karena Anda punya pabrik, Anda punya toko. Saya pernah punya toko, saya pernah punya pabrik, toko Iva di Pramayana, itu semua cabang, saya punya toko. Saya pernah bisnis pabrik sepatu, Anda bisa gunakan pengalaman saya juga. Kalau memang Anda tertarik kelas bisnis, silakan daftar. Dengan cara, ya, hubungin WA saya saja, nanti di kelas bisnis itu, kita ada 6-8 sesi, tapi di dalamnya hanya satu sesi saja nanti mengenai apotek PHS-nya. Jadi selebihnya kita mau ajarkan bagaimana kita berbisnis di era ini. Itu pertambahan pengumuman dari saya. Oke. Saya mau tampilkan ini, Pak. Slide-nya, Pak. Oh, oke. Ya, silakan, Pak. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini slide-nya untuk yang... Mulai Oktober ya, Pak? Ya, 4 Oktober ya. Ya, selasa 4 Oktober itu ya, ada Rp2.150.000. Kita ada kelas entrepreneur, di mana sebenarnya itu adalah pembayaran untuk nanti dikasih platform bisnis dan produk senilai Rp2.150.000. Nanti saya ada beberapa platform bisnisnya. Mau bisnis yang apotek PHS, saya kasih. Ya, memang itu sekaligus mendaftar dan produknya yang platform untuk tes DNA, tentu nggak dapet tes DNA-nya. Ya, tapi dapet platformnya, boleh. Nanti juga pakai nama, misalnya www.anita.com. Boleh. Itu namanya bisa dibikin nama sendiri. Boleh juga. Anda mau terlibat bisnis. Yang lain lagi, saya juga ada beberapa produk yang Anda bisa jalankan. Ya, di dalam kelas ini. kita akan berikan tips-tips bisnisnya, tapi nanti pilihannya ada beberapa pilihan yang bisa dipilih. Tapi yang pasti, yang Rp2.150.000.000 itu akan kembali ke teman-teman dalam bentuk produk senilai itu. Jadi sebenarnya nggak akan ada ruginya. Ya, malah ini untungnya double. Kelas bisnis, tapi nggak bayar. Karena kita mau jari bisnis, duitnya dipakai buat modal aja. Kalau saya ngajak join bersama, misalnya kemarin misalnya pernah diajak Ibu Mary Riana, ya, lo satu orang bayar Rp5.000.000, lo cuma setengah hari lagi. Empat sesi. Kan Mary Riana mahal ininya, apa namanya, tarifnya. Saya diajak Bong Chandra, saya diajak Pak Arya Tokandani, aduh, nggak bisa. Teman-teman bayar cuma Rp2.000.000. Itu pun nggak dapat produk, nggak dapat platform bisnis. Jadi, ya, ini kesempatan kita mau. Karena ini ada unsur berbeda, ya, ada unsur di mana kita akan bisnis bareng-bareng. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi dalam event-event yang lain. Bapak Cik, thank you. Ya, dan tim. Terima kasih. Pak Indonesia. Pak Zarot, terima kasih dan teman-teman semua. Oke, selamat malam, Bapak Cik. Selamat malam, thank you. Stop ya.